Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Ada satu isu yang menarik yang saya nak kongsi dengan anda semua hari ini. Berkaitan dengan dua bekas Perdana Menteri yang dikabarkan akan diheret ke mahkamah. Disebabkan oleh kerana pembatalan projek kereta api berkelajuan tinggi ataupun HSR. Dan setelah saya menyebut nama projek ini sudah pasti anda tahu siapakah bekas Perdana Menteri bukan seorang namun dua bekas Perdana Menteri yang akan diheret ke mahkamah. Ini satu kejutan besar, satu keputusan mahkamah yang sangat menggemparkan Tun Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin. Berkaitan dengan satu artikel, Muhyiddin Dr. Mahathir diheret ke mahkamah isu pembatalan projek HSR. Oke saudara-saudara semua ini satu isu yang sangat menggemparkan. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Muhammad dan juga Muhyiddin Yassin akhirnya diheret ke mahkamah berhubung pembatalan projek kereta api berkelajuan tinggi HSR antara Malaysia dan Singapura. Warga negara Malaysia Muhammad Hatta Sanuri yang telah memfailkan RIT Saman menyasarkan dua bekas Perdana Menteri itu dan tiga yang lain bagi memulihkan projek itu. Serta menentut mereka untuk membayar pampasan RM1 juta kepada setiap warga negara Malaysia. Wow! Ini satu isu yang sangat mengejutkan. Sedangkan baru sehari selepas Anwar Ibrahim bersama dengan Menteri MITI Tengku Zafrul mengadakan lawatan di Singapura. Dan tiba-tiba hari ini timbul pula isu timbul pula tajuk berita ini di mana dua bekas Perdana Menteri ini bakal diheret ke mahkamah isu pembatalan projek HSR. Menurut salinan kertas kausah yang difailkan di mahkamah tinggi di Kuala Lumpur pada 30 Desember tahun lepas. Plentif yang menamakan bukan sahaja Mahathir dan Muhyiddin sebagai defendant pertama dan juga defendant kedua. Tetapi juga turut menyenaraikan bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggung jawab terhadap ekonomi. Yaitu Mustafa Muhammad, bekas Menteri Pengangkutan Wika Siong dan Kerajaan Malaysia sebagai defendant ketiga, keempat dan kelima. Wow! Bukan sahaja kedua mereka yang bakal diheret ke mahkamah. Namun termasuk dua juga nama pemimpin yang memang dikenali yaitu Mustafa Muhammad serta Menteri Pengangkutan, bekas Menteri Pengangkutan pada ketika itu, yaitu Wika Siong. Sedara-sedara semua ini satu dapatan yang mengejutkan. Dalam pada itu, Hatta yang menjadi tumpuan sebelum ini berhubung tindakan undang-undang terhadap kerajaan di mahkamah, keadilan antarabangsa ataupun ICJ yang menganugerahkan kedaulatan Singapura ke atas Pedra Brangka ataupun Pulau Batu Putih. Tindakan undang-undang itu gagal. Bagaimanapun, lelaki yang berusia 46 tahun itu membuat rayuan berhubung perkara ini di mahkamah rayuan. Dan menurut kenyataan tuntutan tindakan terbaru yang telah dilihat, Hatta mendakwa, mehadir cuai dan melakukan kesalahan penyelewengan dalam jawatan awam apabila Perdana Menteri ketika itu membuat keputusan untuk menangguhkan projek HSR pada 5 September 2018 yang didakwa mengakibatkan Malaysia membayar pampasan RM46 juta kepada Singapura pada 31 Januari 2019. Plaintiff juga mendakwa bahwa Muhyiddin Yassin juga melakukan kecuaian dan penyelewengan dalam jawatan awam sebagai Perdana Menteri ketika itu dengan menamatkan projek HSR pada 31 Desember 2020 dan ini menurutnya menyebabkan Malaysia membayar lebih RM320 juta sebagai pampasan kepada Singapura pada 2021 untuk pembatalan perjanjian dua halah antara kedua-dua negara. Bekas Perdana Menteri, Mahadir telah menangguhkan projek tersebut. Manakala Muhyiddin Yassin pula telah menamatkan projek tersebut dan mengakibatkan pembayaran ataupun pembayaran pampasan RM46 juta di bawah pimpinan Mahadir pada ketika itu dan di bawah pimpinan Muhyiddin pula RM320 juta sebagai pampasan kepada Singapura pada 2021 untuk pembatalan perjanjian dua halah antara kedua-dua negara yaitu Malaysia dan Singapura. Saudara-saudara semua ini satu dapatan yang sangat menunjukkan. Apa komen anda? Ini memang satu kejutan besar kepada Malaysia. Saudara-saudara semua teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya jangan lupa tonton like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Satu isu hangat yang saya nak kongsi dengan anda. Baru-baru ini di dalam entry terbaru Twitter Raja Petra bin Raja Kamaruddin. Satu post terkini ataupun entry terbaru daripada Twitter RPK yang sangat mengejutkan saya dan saya nak kongsi dengan anda. Kita berbalik semula kepada RM4.5 billion yang dikabarkan masuk di dalam account bersatu. Sebelum-sebelum ini RPK membuat kenyataan RM4.5 billion masuk dalam account bersatu. Dan baru-baru ini pula RPK membuat kenyataan bahkan telah mengongsikan dokumen ataupun penyata keuangan account bersatu menunjukkan bahwa bersatu tidak terima RM4.5 billion. Mana satu RPK sokong ini sebenarnya? Yang paling membuatkan saya hairan betul-betul hairan mau tanya siapapun tidak tahu sudah Yang membuatkan saya hairan betul-betul hairan Dari mana Raja Petra dapat penyata keuangan ini? Dari mana RPK dapat? Anda boleh lihat di Twitter RPK Dimana beliau telah mengongsikan satu link Dan sekiranya Anda tekan link itu Anda boleh lihat penyata keuangan untuk account parti pribumi bersatu Dan menurut RPK Bersatu tidak mencuri RM4.5 billion Namun hari itu pula RPK kata Bersatu telah mengambil RM4.5 billion Jadi ini satu kebingungan lah bagi saya Apakah menanda saudara-saudara semua setelah RPK membuat kenyataan begini Sekejap beliau didakwa menjadi penyokong PN Sekejap beliau didakwa menjadi pemfitna Bukan penyokong PN Anda boleh lihat di sini Anda boleh lihat Ini saya dapat daripada Twitter RPK Ini saya dapat daripada Twitter RPK Menunjukkan ini adalah Penyata keuangan Penyata keuangan bagi tahun keuangan Berakhir 31 Desember 2021 Dan laporan juru audit Parti pribumi bersatu Malaysia Sekiranya Anda tidak percaya Anda boleh lawat Twitter RPK Saya hanya berkongsikan apa yang disampaikan oleh RPK Adakah ini memang bukti terbaru bahwa Muhyiddin Yassin tidak mencuri RM4.5 billion Dan bagaimana pula dengan dakwaan-dakwaan ramai orang Kepada Hadi Awang sebagai ahli parlimen marang Yang telah didakwa merasuah Dari mana mereka boleh dapat duit begitu banyak Kalau mereka kata ada pihak yang menyokong Penjuangan mereka Siapa pihak itu yang mampu Yang sanggup menyumbang duit begitu banyak Sehingga kan Benar Hadi mengaku memberi duit Tetapi bukan atas dasar rasuah Tetapi atas dasar sedekah Apa komen Anda saudara-saudara semua Adakah bukti terkini ini Memang menunjukkan bahwa Muhyiddin Yassin dan Bersatu tidak mencuri RM4.5 billion tersebut Terus kamu sama di dalam channel ini Untuk perkembangan politik yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Anda boleh komen berkenaan dengan isu hari ini Jadi benar atau tidak RM4.5 billion Yang telah diambil oleh PN ataupun Bersatu Benarkah atau tidak Itu kita nantikan Dan kita harap Rakyat Malaysia dapat Jawaban yang sepatutnya Disebabkan Rakyat Malaysia berhak Untuk mendapatkan jawaban itu Terus kamu sama di dalam channel ini Untuk perkembangan politik yang seterusnya